Halo guys, selamat datang kembali di My Spello, balik lagi sama gue, hello! Nah, kali ini kita bakalan nge-review lagi akun dari 04NOV, dari guildnya GoKills guys. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe, let's go! Oke, disini permintaan dari yang punya akun ini, jadi dia ingin di-review untuk informasinya apakah sudah bagus dan juga peralatannya. Dan kita bakalan lihat dulu pertama kali, itu ada di bagian mall, kita mau lihat dulu, dia ini free-to-play, semi-spender, atau sultan gitu. Ini free-to-play guys, ya kalau misalnya topopnya 16 ribu itu gue anggap free-to-play lah, karena kan iseng-iseng doang tuh 16 ribu, iya kan? Oke, nah selanjutnya kita bakalan lihat ke dalam ranking, dimana ranking dia ini di 48, levelnya ranking 47. Nah, ini nih yang gue note nih ya, jadi kelihatan kalau misalnya lu ada player yang aktif atau enggak, lihatnya dari level. Karena disini, maupun lu sultan, ataupun lu free-to-play, ataupun semi-spender, level itu pasti sama, yang didapetin sama guys ya, antara kalian dengan sultan-sultan itu. Itu yang membedakan, jadi ini patokannya apakah kalian itu aktif atau enggak. Disini dia ketinggalan 1 level doang ya, berarti ada 1 hari atau 2 hari lah, kelewatan untuk Deliquette, sisanya lanjut terus nih. Dan ini guild, guild dia di ranking 3 ya, serangan iblis di ranking 6, guild luar di ranking 7, oke. Oke, dan penelkor tanpa akhir, ranking 4-2, nice. Penantang enggak main, ultimate dia main ranking 2, oh udah mantep ya, udah gigi nih, 80.200, dan nomor satunya 80.800. Dan, oh Goja juga juara 2 dia, Supreme dia enggak main. Oke, next, kita langsung lihat ke dalam formasinya. Dan seperti apa formasinya? Ini, hmm. Oke, hmm. Dari sini sih cuma ada sedikit yang harus dibenahin ya. Jadi, sudah pasti ini. Nah, itu guys. Just it. Hanya itu. Jadi, si Dakyau wajib jadi panglima. Letnan-nya si Xiaokiao, itu wajib. Itu sudah aturan baku. Jadi, kalau si Xiaokiao bersaudara ini, sudah pasti si Dakyau harus panglima. Gak ada koma. Cuali kalau misalnya si ininya, si Xiaokiao-nya lo mau jadiin beda tim gitu kan, ini bisa juga. Tapi kalau misalnya dijadiin satu kayak gini, wajib. Wajib letnan. Jadi, kita akan manfaatin ultimatenya aja. Dan di panglima, kita pakai Dakyau karena dia mobilitasnya tinggi banget. Dan juga ultinya bisa dilepas. Setelah kita ngelempar ulti, dia bisa lagi jalan-jalan lagi guys. Tanpa nge-lock disitu. Kayak Xiaoyun kan dia nge-lock. Terus juga kayak si Dongzhou dia nge-lock. Ya, yang nge-lock-nge-lock itu agak susah sebenarnya untuk dijadiin letnan. Eh, panglima maksud gue. Ya, jadi disini ya ada Kiao lah. Dan disini ada Xiaoyun sama Yuan Shao, udah oke. Sebenernya Yuan Shao ini bisa diganti dengan si Zhang Fei. Kalau misalnya kita lihat ya, si Zhang Fei-nya udah berapa nih? Ini udah tinggi sih, udah 7 soalnya guys. Nah, Zhang Fei-nya masih 5 ya. Jadi, sebenernya si Yuan Shao ini bisa diganti dengan Zhang Fei atau Chao Ren. Karena si Xiaoyun ini kan mainin jarak deket ya. Main melee kan. Jadi, ketika kalian skill 1-nya di-spam. 1, 2, 3. Itu kan nyetun tuh. Skill 1 yang ketiga tuh. Langsung tekan letnan. Dan kalau misalnya ada ulti, langsung ulti itu madep. Langsung mampus tuh musuh tuh. Pasti. Ya, apalagi dia luar. Dan untuk tim yang ketiga. Ini tim yang ketiga ini gue gak terlalu menyarankan untuk ngerusuh di depan ya. Karena dia pake panglimanya itu adalah si Dongzou. Dimana Dongzou itu memang dia punya attack yang tinggi. Tapi dia gak yang terlalu pedes-pedes amat damage-nya guys. Sebenernya. Jadi, kalau misalnya untuk di dalam war. Ini kan dia evolusinya udah tinggi-tinggi semua ya. Kalau misalnya mau diganti, letnan-nya agak susah juga sebenernya. Jadi, ini bisa dipake ketika. Kalian dalam war. Misal nih. Lagi mau ngerusuh juga kan. Nah, ini tepat banget makin gini ya guys. Jadi, kalian TB-in badan kalian di depan. Ini defense-nya bagus banget ya. Ini defense-nya tebal-tebal. Mantep. Dan juga letnan-nya si Ahodun udah mantep. Dan pastinya. Pastikan ya. Kalau misalnya kalian pake Dongzou. Pastikan dia defense-nya bagus sih. Nah. Jadi, si Dongzou itu lebih ke dalam defense ya. Nah, jadi kalian fokusnya ke dalam defense. Kayak gitu. Nah, so far sih disini yang gue liat. Dia sudah dapet yang 5 atribut pemurnian ya. Udah bagus ini guys sebenernya. Nih. Jadi, ada damage penetrasi. Ada critical hit. Ada attack. Harusnya ada satu lagi nih. Damage. Damage apa ya? Aduh. Ini-ini ada sedikit lagi. Peralatannya. Nah, ini nih. Critical rest. Critical rest itu bisa diganti ke HP nanti. Ya, sebenernya bisa diganti ke HP. Atau diganti ke block rate. Gitu. Tapi ini so far udah oke. Ini juga udah oke. Ini juga udah oke pastinya ya. Paling kan dimasukin ke dalam ini nih. Si penetrasi nih. Penetrasi itu kita ganti dengan block. Bisa sebenernya. Bisa. Tapi kalau misalnya mau fokus di dalam tank. Ya, biarin aja kayak gini. Biar lebih pedes lagi sih. Tujuannya itu sebenernya. Nice. Nice. Udah oke sih. Nah, sisanya kayak lander-lander yang lain ya. Kita lihat nih. Lieutenant-nya ini kan kita gak butuh yang lain kan. Nah, block rate ini kita gak butuh nih. Block rate harus diganti nantinya kalau udah dapet ya. Atribut yang lain. Entah diganti penetrasi. Atau diganti critical hit rate damage. Atau critical hit damage. Kayak gitu. Kalau bisa sih. Dan disini harusnya setelah gue kalau acang attack yang bersifat disini tuh cuma ada empat macem deh. Seinget gue ya. Kalau udah lima itu udah harus dicampur sama defense harusnya. Jadi disini gak ada yang bisa gue bahas lebih spesifik lagi. Karena atribut permuniannya udah lima guys. Dih, udah lima nih. Gini ya. Terus juga gini. Udah mantep nih guys. Ini rapi banget. Play player-nya. Dia udah ngerapiin banget ini. Keren-keren. Terus juga kayak Giyok. Ya Giyok gue gak ada tips-tips khusus sih. Selain kalian harus masukin guild yang nomor satu ya. Kenapa gue bilang guild nomor satu? Karena dia bakalan bisa ngasih kita. Ini nih. Ini Giyok Naga. Ingat ya. Guild-gul yang nomor satu kayak gini nih. Nih. Kayak ini Dino. Ini kan pasti isinya Sultan-Sultan semua ya. Sering top up segala macem. Ini pasti dia. Sering top up dan juga bisa bagiin Giyok Naga ke setiap member. Gitu. Ya. Dan kita bakalan liat di dalam kuda seperti ini. Ya so far oke lah. Tergantung keaktifan dan juga senjata. Termasuk juga pusaka ya. Jadi semakin bagus klien kalian. Ya pusakanya bakalan lebih banyak terbuka. Dan terakhir gue bakalan ngasih tau ke kalian. Untuk tips ultimate. Berhubung dia sudah tinggi banget. 80.200 ya. Hampir 80k. Nah. Untuk formasi. Gue bakalan pake yang kayak gini ya. Kalian bisa liat lagi nanti. Dan kita langsung aja praktek. Chow Chow. Oke. Formasi ini bakalan dapet di angka 79.000 ya guys ya. Bisa 79 sampai 80.000. Tergantung nanti di timing dengan mekaniknya. Nah. Disini kita jangan pake Mifang dulu. Karena Mifang nanti bakalan gue pake untuk nge-cancel. Nah ini nih bentar lagi kita pake. Nah sekarang pake Mifang. Oke. Nah nge-cancel ini guys. Tuh. Tujuan gue bakalan nge-cancel itu sih. Tujuan kita akan nge-cancel itu. Oke. Udah tercapai. Ya paling dapet 79.500 lah ini. Oke. Who dares? Nice. Oke. Mantap. Tuh. 61.600 ya. Berarti itu ada di 79.600 kayaknya. Nah iya. 79.600 lah. Sekitar kayak gitu dapetnya guys. Itu gue pake Mifang. Untuk. Nge-cancel beberapa sektor. Biar ulti dia tuh gak jadi. Tapi timingnya harus pas ya. Mungkin kalian bisa gunakan Mifang di sektor yang lain. Sehingga ini bisa dapetin yang lebih tinggi lagi. Dan explore sendiri ya. Oke. Dan kurang lebih itu aja guys. Untuk review gue tentang akun dari C04NOV. Sehingga. Informasi dia udah oke. Tinggal fokus di dalam peralatan. Dan juga untuk evolusinya nanti ya. Kayak gitu. Dan kurang lebih itu aja guys. Jangan lupa di like, comment, share. Dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.